Ada beberapa harapan-harapan saya kepada saudara-saudaraku Telaku pengurus Afri yang harus kita lakukan Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allahumma la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakeem Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Beserta Kasih Dimas Islam Pemenak Kabupaten Mamuju Yang saya hormati Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Beserta seluruh jajarannya Yang saya hormati Dan saya cintai para Saudara-saudaraku pengurus Afri Yang baru saja dikukuhkan Cabang Kabupaten Mamuju Yang saya hormati hadirin hadirat ibu-ibu Yang sempat hadir menyaksikan Pada kesempatan yang berbahagia ini Sengaja kami lebih awal Menyampaikan sambutan Berhubung karena padatnya kegiatan Sebentar ini jam 10 Ada sumitin dengan Pak Sekjen Kaitannya dengan Repukusi Nanggara Saudara-saudaraku sekalian Baru tadi kita menyaksikan Pengukuhan pengurus Afri Kabupaten Mamuju Ini satu momentum langkah maju bagi kita Yang tergabung dalam sebuah wadah asosiasi Bagaimana menghimpung seluruh penghulu-penghulu Yang ada di Kabupaten Mamuju Selaku Kak Kandil Kementerian Agama Kami memberikan apresiasi Kepada Kak Kandil Kemenang Pengurus wilayah Afri Sulawesi Barat Yang telah ikut Mensupport Memberikan dukungan Sehingga bisa terbentuk Afri Cabang Mamuju Ada beberapa harapan-harapan saya Kepada saudara-saudaraku Selaku pengurus Afri Yang harus kita lakukan Yang pertama adalah Utlubul Il Tingkatkan kompetensi Sebagai seorang penghulu Pelayan umat di tengah-tengah masyarakat Saya mohon Seluruh pengurus Afri Penghulu di Kabupaten Mamuju ini Jangan bosan-bosan selalu Memperbaharui pengetahuannya Harus betul-betul Tampil di tengah-tengah masyarakat Dengan Performance yang Meyakinkan Mulai dari Prosesi Mulai dari Hutba nikah Bagaimana Supaya bisa menyampaikan Dengan pasir Mulai prosesi Akad nikah Ijab kabur Harus mantap Dan Begitu juga Dalam menyampaikan Doa-doa Dan nasihat Perkaitan Ini yang harus kita tingkatkan Sehingga Yang kita berikan layanan Merasa puas Dan lembira Dan bahagia Dengan kehadiran Saudara-saudara Kusentelaku Penghulu Di lingkungan Kementerian Agara Jadi tidak boleh Lagi main-main Harus betul-betul Menguasai Regulasi Undang-undang Perkawinan Harus betul-betul Menguasai Bagaimana Fikihi Munakahat Harus betul-betul Menguasai Bagaimana Membina Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadda Wanakma Ini yang Saya Harus Sampaikan Dan kita Mau bagaimana Afri Cabang Mawadda Ini menjadi Pemurus Yang The best Terbaik Dalam Memberikan Pelayanan Di tengah-tengah Umat Dan masyarakat Yang kedua Saya mohon Kepada Saudara-saudaraku Harapan Saya Yang kedua Adalah Kita harus Selalu Silul Arham Membangun Komunikasi Dan Koordinasi Saya Mohon Sebagai Seorang Penghulu Kepala Kantor Urusan Agama Bangun Komunikasi Koordinasi Dengan Kasih Bimas Islam Bangun Komunikasi Dengan Kakak Kemenak Saya Tidak Mau Dengar Kalau Ada Kepala Kau A Penghulu Tidak Pernah Komunikasi Dengan Kakak Kemenak Begitu Juga Kadit Bimas Islam Begitu Juga Kakandul Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Parah Kita Mau Bagaimana Terbangun Komunikasi Hubungan Emosional Apa yang Menjadi Kendala Kendala Di lapangan Disampaikan Apa yang Menjadi Kekurangan Kekurangan Di Setiap Wilayah Kerja Disampaikan Sehingga Kita bisa Memberikan Dan Mencari Solusi Dan Bisa kita Polak Api Sehingga Tidak 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 Kendala Dalam Melaksanakan Tugas Mulia Selaku Jari-jari Manis Kementerian Kekurangan Tepuk tangan Dulu Untuk Kalian Ini Saudara-saudaraku Luar biasa Pak Selaku Pengulut Dengan Jabatan Tambahan Kepala Kawan Harus Tahap Dinnik Banyak Bersyukur Kepada Tuhan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Alhamdulillah Kita sudah Dapat Gaji Tunjangan Kinerja Laut Pau Honor Dan Tambahan Tambahan Operasional Yang ada Di kantong Itu harus Disyukuri Sekarang Ini Saudara-saudaraku Perlu Tahu Ada 460 Sarjana Agama Yang bergabung Dalam Lingkung Petigakan Lulusan Dari Alumni K2 Mereka Mempergabung Di Kementerian Agama Mereka Mempergabung Menjadi PNS Di lingkungan Kementerian Agama Dan Itu pun Masih Harus Mengikuti Seleksi TPNS Atau Selesi Petigakan Sarjana Apa Sudah Tua-tua Yang Saya Mengatakan Saudara-saudaraku Adalah Bahwa Saudara Ini Sudah Bergabung Di Kementerian Agama Jabatan Kepala Kawa Ditambah Dengan Jabatan Kusional Penguluh Harus Disyukuri Bagaimana Cara Mensyukurinya Tingkatkan Sinerja Dan Pelayanan Primat Ditenang Dengan Masyarakat Itu yang Harus Kita Tuhan Kemudian Yang ketiga Karena Saya Tidak Bisa Panjang Lebar Saya Mohon Kepada Saudara-saudaraku Selaku Penguruh Kalau Kita Mau Sukses Bagaimana Di Setiap Lingkungan Kita Ini Harus Ahzanun Kalah Dalam Mengeluarkan Kata-kata Harus Bagus Tidak Menyakiti Orang Di Dalam Al-Quran Kan Sudah Jelas Kaulan Karima Kaulan Ma'rufah Kaulan Lainah Sebagai Seorang Penguruh Harus Bagaimana Bisa Mengeluarkan Kata-kata Yang Bagus Kepada Masyarakat Umat Yang Ada Di Setiap Itu Yang Harus Kita Lakukan Tidak Boleh Tutur Kata Kita Ini Harus Terkontrol Sebagai Pejabat Jari-jari Manis Di Kementerian Kalau Ini Tiga Yang Kita Miliki Saya Yakin Insyaallah Kita Akan Sukses Dan Disenami Oleh Masyarakat Yang Ada Di Wilayah Kita Masing-masing Kemudian Selanjutnya Saya Mohon Juga Saudara-saudaraku Selaku Kepala Kaua Bagaimana Kita Menata Administrasi Mulai Dari Administrasi Mika Tidak Mulai Manfa Kasus Yang Terjadi Walaupun Bapak-bapak Ini Saudara-saudaraku Nanti Sudah Pensiun Tapi Ada Masalah Administrasi Mika Yang Tidak Benar Itu Bisa Menjadi Masalah Dalam Pencatatan Mika Model NB Harus Betul-betul Telaten Dan Teliti Dalam Pencatatan Perseratan Mika Mulai Dari N1 Sampai N7 Harus Kita Koreksi Dan Teris Tahu Tuh Jangan Sampai Mohon Maaf Duda Masih Dikatakan Janda Begitu Juga Gadis Dikatakan Janda Atau Selanjutnya Nyampu Tapi Di sini Tidak Ada Itu Hati-hati Pak Domisi Linya Namanya Sekarang Ini Banyak Sekarang Sampai Di Kemudian Hari Menjadi Masalah Beban Kita Jadi Benahi Administrasi Nikah Yang Ada Di Lingkungan Tantor Kita Masih Masih Begitu Juga Benahi Administrasi Keuangan Catat Catat Baik Baik Ya Pertanggungjawabkan Dengan Bukti Bukti Valid Dan Dokumen Yang Harus Kita Persiapkan Kemudian Yang Ketiga Saya Mohon Juga Terjikkan Administrasi Inventaris Kantor Yang Ada Di Wilayah Kerja Masih Saya Mohon Seluruh Barang-barang Negara Dicatat Dengan Bagus Ya Kalau Disitu Ada Komputernya Laptopnya Filling Kabinetnya Catat Baik-baik Kursinya Berapa Mobilernya Dan Kalau Masih Ada Yang Kurang Sampaikan Pekasi Di Mas Selam Nanti Pak Kasi Pak Kemenang Yang Menindak Lanjutin Ketan Kementerian Agama Ini Yang Harus Kita Lakukan Saudara Saudara Sekali Terakhir Saya Mohon Kepada Saudara Saudaraku Sebagai Ujung Topak Kementerian Agama Yang Bersentuan Langsung Dengan Umat Saya Mohon Seluruh Kebijakan Pimpinan Mulai Dari Pak Menteri Agama Mulai Dari Dirjen Dimas Selam Supaya Dikau Yang Betul Kita Tidak Boleh Main Main Pak Kita Harus Samitna Wa Apa Anah Kita Dengar Dan Kita Laksanakan Surat Kedaran Menteri Agama Nomor 16 Bagaimana Bisa Kita Kawal Tentang Bagaimana Perlaksanaan Takbiran Salat Idul Adaha Dan Penyembelihan Hewan Burpan Pada Masa Pandemi Sekarang Bagaimana Dikau Dikau Betul Ya Kalau Di Wilayah Yaitu Sona Ores Mohon Maaf Kita Salat Idul Adaha Di Lapangan Dulu Dibu Ini Pak Kawah Ya Mohon Koordinasi Dengan Tim Gurus Kalau Di Kecamatan Tapalang Di Bune Hamu Di Tapalang Barat Di Kanuk Tolong Kalau Selaku Kementerian Agama Harus Bisa Mengawal Surat Kedaran Menteri Agama Kita Tidak Boleh Kita Main Main Dan Saya Mohon Seluruh Data Data Ya Seluruh Permintaan Yang Diminta Oleh Kakak Kemenang Tolong Jangan Terlalu Lama Kita Juga Dikanding Ini Butuh Kecepatan Karena Ini Berjenjang Kasian Kakak Kemenang Selalu Didesek Dari Bidam Bimas Islam Kalau Tidak Ada Laporan Dari Kantor Urusan Kajian Pertama Saya Mohon Pakakan Kemenang Kalau Masih Ada Yang Malas Malas Tolong Dievaluasi Kita Evaluasi Tolong Ini Syukuri Banyak Sekali Orang Yang Menjadi PNS Kalau Ada Permintaan Permintaan Laporan Tolong Segera Dikindak Lanjut Kasihan Kita Dikaring Ini Karena Kita Juga Di Pusat Dituntut Bagaimana Bisa Bekerja Dengan Cepat Dan Tutas Jadi Tidak Boleh Lagi Kita Main Tidak Boleh Lagi Kita Sampai Kemudian Sekali Lagi Saya Mohon Kita Bangun Kebersamaan Di Antara Kita Koordinasi Silaturahim Di Antara Kita Terbangun Komunikasi Dengan Kasih Bekerja Ya Hubungan Harmonisasi Antara Kita Semuanya Bisa Berjalan Dengan Bagus Dan Sekali Lagi Karena Sekarang Ini Masih Melubahnya Pandemi Covid Saya Mohon Seluruh Kepala Kau A Penuluh Sampaikan Pak Surat Kedaran Menteri Agama Sampaikan Prokes Kesehatan Ini Supaya Berjalan Dan Kita Harus Tampil Menjadi Usuah Contoh Di Tengah Tengah Umat Pakai Masker Rajin Puci tangan Ya Jaga Jarak Menghindari Keremunan Ini Saya Mohon Kalau Ada Wanlimah Terus Pernikahan Tolong Ya Di Kawan Betul Itu Apa Edaran Birgen Mas Selatan Kita Harus Jaga Jarak Jadi Kalau Jangan Suka Suka Dilarang Tolong Saya Tidak Mau Hadir Katakan Sama Mereka Yang Diberi Kalau Tidak Jalan Protes Kesehatan Maka Disitulah Akan Tampil Seorang Kepala Kau Dan Penghulu Yang Punya Komitmen Dalam Mengawal Edaran Menteri Agama Dalam Mengawal Edaran Birgen Bimas Selatan Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Sedar Sedaraku Pakatan Kemenang Ketua Afri Sulawesi Barat Terima Kasih Dan Mudah Lewat Pengukuhan Ini Saya Yakin Dan Percaya Manguju Ini Luar Bagaimana Kepedulian Perhatian Kita Terhadap Keagamaan Di Kabupaten Dan Saya Mohon Setiap Kegiatan Kegiatan Zoom Meeting Ya Pray From Home Alhamdulillah Kita Ikuti Ya Supaya Kita Ini Apa Namanya Terbangun Informasi Yang Bagus Insyaallah Malam Jumat Kita Akan Lakukan Kembali Pray From Home Khusus Khusus Selain Sipara Ya Mohon Kedua Apri Apakah Kemenang Keluruh Kepala Kampung Hulu Harus Kita Ikut Dan Tolong Didokumentasikan Terima Kasih Atas Kehadiran Kita Semua Dengan Ucapan Bismillah Rahman Rahim Pertemuan Kita Pada Pagi Hari Ini Saya Buka Dengan Resmi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Saya Buka